Jumat pada tanggal 3 Februari 2023, PT Haring Nusani Indonesia berada di Desa Hajak untuk memberikan bantuan kepada warga yang lansia atau yang jompo. Ini adalah hari kedua kunjungan PT HNI di Desa Hajak untuk memberikan bantuan kepada warga yang jompo atau lansia. Selamat sore Pak Manajer, dalam rangka apa PT HNI berkunjung ke Desa Hajak pada sore hari ini? Yang pertama Bu, kami dari PT Haring Nusani Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Priyanto Sansuri yaitu menyeluruhkan bantuan atau bingkisan ya Bu ya? Bingkisan yaitu kemarin yang hari pertamanya yang telah kita lakukan sebanyak berapa kemarin? Kemarin sebanyak 19. 19. Terus yang hari keduanya dilanjutkan dengan hari yang keduanya diseluruhkan berapa? 29 paket Bu. Tujuannya, sesuai amanah yang disampaikan oleh Bapak Priyanto Sansuri yaitu menyeluruhkan bantuan ini tidak lebih, tidak kurang inginan beliau cuma ibadah Bu. Tidak ada lain Bu, ibadah dan dilanjutkan. Dari pihak pemerintahan desa, mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebaikannya, semoga kedepannya usahanya lancar terus. Amin. Sekiranya cukup sekian dan banyak terima kasih. Kami juga minta mohon maaf kalau ada kekiluruan atau kesalahan dalam penyampaian kata-kata kami. Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Bantuan Bansos ini hanya diseluruhkan di desa Hajak saja atau ada desa-desa lain yang sudah diberikan atau diseluruhkan oleh PT HMI? Tidak Bu, bantuan ini sudah kami salurkan kurang lebih 3 tahun dan tidak hanya di desa Hajak tapi juga diseluruhkan untuk seluruh desa yang ada di Barito Utara. Ibu Amel, apakah harapan dari PT HMI menyeluruhkan bantuan Lansia atau Jompo ini dan apakah program ini dalam jangka panjang atau bagaimana Bu? Harapan kami dari PT HMI semoga apa yang telah kami berikan dapat bermanfaat dan dapat membantu untuk keluarga Lansia atau Jompo. Dan mungkin ini programnya untuk berkelanjutan panjang ya. Terima kasih. Terima kasih.